Om Shosti Astu bagi kita semua dan assalamualaikum kita akan membuat tutorial cara menggunakan micin bagi tanaman Oke jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini pertama kita butuh pisau ya teman-teman dan Ajinamoto dan juga sendok ya teman-teman untuk mengukur berapa takaran si micin ini dan juga air 2 liter ya teman-teman teman-teman bisa pakai ember atau apapun yang bisa dipakai teman-teman sekarang kita potong bukitnya buruk Ajinamoto ini bermanfaat untuk menyugurkan tanaman memperkuat angkar dan memperbanyak buah atau daun ya teman-teman seperti ini teman-teman ini setengah sendok untuk si tanaman kita bisa gunakan dengan media pancor tinggal aduk-aduk pada airnya dua liter ini sampai si micinnya itu larut ya teman-teman teman-teman bisa contohkan di rumah ya teman-teman bisa mencontohkan di rumah ya teman-teman nah bagaimana takarannya takaran 1-2 liter ini teman-teman bisa gunakan 1 gelas untuk 1 panaman kita akan memperhatikan bagaimana caranya ya teman-teman oke teman-teman oke teman-teman kita akan oke teman-teman kita akan ketakaran di setengah setengah gelasnya teman-teman ini media pancornya ini media pancornya oke teman-teman oke teman-teman seperti yang kita lakukan ini ya teman-teman teman-teman bisa setengah gelasnya setengah gelas ya teman-teman jadi kita lanjut oke teman-teman seperti ini ya teman-teman seperti yang kita lakukan kita lakukan ini juga satu yang lagi ya teman-teman Oke teman-teman kita akan teman-teman menggunakan med kecara kedua ya cara kedua ya teman-teman cara kedua itu sangat simpel teman-teman butuh semprotan atau nyemprot biasa ya teman-teman nyemprot burung-burung boleh gimana caranya teman-teman masukkan air ini ke dalam tanki yang besar ini ya teman-teman ini kita harus masukkan ke tankinya itu untuk komedo kedua ya teman-teman cara disemprot pakai micin ya teman-teman biar tanamannya semakin subur dan banyak yang berguna seperti itu ya teman-teman tumpah nah metode kedua ini kita menggunakan licin lagi teman-teman hajin namoto ya teman-teman seperti ini ya teman-teman kita gunakan setengah sendok setengah sendok teh kita masukkan seperti itu ya teman-teman kalau kita tambahin lagi dikit ya teman-teman seperti apa teman-teman seperti ini caranya sangat mudah ini caranya metode keduanya sangat mudah ya teman-teman caranya tinggal dikocor caranya semudah tinggal di aplikasikan kembali si tanamannya Oke kita akan lihat caranya penyemprotan teman-teman kita akan menggunakan tanaman jengot musa kita ya seperti tanaman jengot musa kita harus berikan pupuk seperti ini sangat murah baik Oke kita akan lanjut keduanya ya seperti tanam-teman teman-teman kita teman-teman ini sangat susah sekali mempunyai semprotan saja untuk daun matang juga mempunyai minyut ini penyemprotan sesopan saya lihat mertanya atas seperti ini setengah mempunyai minyutam sebalik sebalik Hai letak setengah setengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terkunjung di channel saya jangan lupa untuk share like dan share kepada teman-teman oke terima kasih buat teman-teman yang sudah super kami selamat menikmati